Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi mengatakan bahwa Inggris akan melakukan investasi besar terkait green energy di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dikabarkan Inggris akan berinvestasi di pabrik baterai senilai 9 miliar USD atau sekitar 135 triliun rupiah. Investasi Inggris ini bekerjasama dengan Glencore dari Swiss, kemudian Evision dari Inggris, kemudian Omicro dari Belgia, kemudian bekerjasama dengan Antam dan pengusaha nasional di Indonesia. Investasinya kurang lebih sekitar 9 miliar USD dalam rencana. Kalau bisa kita percepat, kita lakukan. Ini investasi pembangunan ekosistem baterai mobil dari tambang sampai baterai sel. Mendengar kabar tersebut, Presiden Jokowi dan jajarannya meminta agar proses investasi ini dipercepat. Menurut Presiden, jangan diperlambat akan kajian-kajian sehingga melupakan soal prinsip. Presiden Jokowi juga berharap di bulan September soal administrasi ini sudah selesai. Angka yang fantastis ya guys, demi Indonesia menuju green energy. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya!